Kita beternak kelinci, senangnya anak dari indukan-indukan yang kita pelihara menghasilkan anak yang banyak. Tapi enggak semuanya breeder itu suka atau senang dengan anak kelinci yang jumlahnya banyak. Dalam artian, lahir dalam jumlah melebih dari puting susu. Jadi, ada beberapa induk kelinci itu melebih lahir, dalam artian lahir anaknya dalam jumlah yang melebih puting susu. Jadi, puting susu itu jumlahnya hanya 8-10 kebanyakan rata-rata dan itu pun jarang yang putingnya 10. Jadi, seperti di kandang kami kemarin, ada beberapa induk kelinci Jerman Giant. Dia melahirkan anak 13 ekor. Sebagai peternak, kita senang. Tapi susahnya itu membutuhkan perawatan ekstra. Jadi, kalau tidak dirawat dengan baik, pasti nanti mortalitasnya tinggi atau banyak yang mati. Simat video berikut ini. Halo, hobiku, bisnisku. Kali ini kita di kandang yang kemarin kelinci kita, Jerman Giant. Lahir anaknya 13. Jadi, di video kali ini saya akan memberikan tip atau cara merawat anakan kelinci yang anaknya terlalu banyak. Karena puting susu dari induk itu hanya rata-rata 8 atau 10. Nah, kali ini anaknya 13. Jadi, di sini kadang banyak peternak atau teman-teman breeder itu ada masalah ketika kelincinya beranak sangat banyak. Atau di luar jumlah puting. Karena umumnya hanya 8 atau 10 juga bisa. Dan kali ini kita akan memberikan tip cara merawat anakan yang lahir dalam jumlah banyak yaitu 13. Kita coba dengan sistem dengan 2 kelompok. Jadi, kita kelompokkan, kita bagi 2. Jadi, 2 kelompok seperti ini. Ini 6 dan ini 7. Oke, jadi ketika kita memiliki atau menghasilkan anakan yang banyak. Jadi, kita harus teliti atau telaten kajin untuk mengontrol. Jadi, seperti ini. Misalkan anaknya sangat banyak. Jadi, kita harus membaginya dalam 2 kelompok. Taruhlah. Ini kemarin mana beranak lahir 13 ekor. Jadi, saya bagi 2 kelompok. 2 kelompok menyusui. Ini yang separuh. Dan yang satunya ini. Ini seperti ini. Dan nanti malam. Ini siang. Dan nanti malam kita susukan yang kelompok 2. Jadi, nanti biar aman. Demikian tip yang bisa saya berikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati